Sebuah video yang menunjukkan seorang oknum TNI menendang seorang aremania di stadionkan juruhan saat kerusuhan terjadi pada Sabtu 1 Oktober lalu, belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Diketahui korban merupakan seorang pelajar bernama Muhammad Hazemi Rafsanjani. Kini oknum TNI tersebut telah menyampaikan permintaan maaf dan mengunjungi rumah korban. Oknum TNI ade tersebut datang ditemani oleh seorang pria berpakaian dinas TNI ade dan diduga sebagai atasannya. Dalam video yang beredar, oknum TNI itu mengatakan ia hilaf hingga melakukan tendangan tersebut. Selesai oknum TNI ade itu meminta maaf, Pangdam Lima Brawijaya Meijen TNI Nur Cahyanto mengunjungi korban secara langsung. Pangdam juga meminta sekaligus memberikan fasilitas kesehatan kepada Hazemi untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Nur Cahyanto berkunjung ke rumah korban bersama para petinggi TNI ade. Diketahui oknum TNI ade tersebut terekam kamera melakukan tendangan kung fu terhadap Arimadiah. Tampak dalam video saat itu korban tengah berjalan biasa kemudian mendadak diserang dari belakang hingga tersungkur. Meski telah meminta maaf, Nur Cahyanto menegaskan proses pemeriksaan akan tetap dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!